Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun anda berada saat ini ya Oke hari ini saya ingin menyampaikan perihal modal usaha siapapun yang mau membuka usaha baik itu usaha kuliner fashion atau usaha apapun selalu di permasalahan yang dinamakan dengan modal usaha Apakah bisa kita hanya mau membuka usaha itu tanpa memiliki modal maka untuk lebih jelasnya ikutilah keterangan di video saya sebagai berikut baik teman-teman eh untuk modal usaha itu hampir semua pelaku usaha itu sangat dibutuhkan itu memang sangat vital sekali ya dimana tanpa memiliki modal usaha memang sulit untuk bisa menjalankan suatu roda usaha usaha apapun anda baik itu usaha kecil menengah maupun usaha yang besar tapi disini saya ingin menyertakan pengalaman saya bagaimana saya harus mempunyai modal usaha ya itu tanpa harus hutang ya Apakah bisa demikian teman-teman beberapa tahun yang lalu waktu saya memulai bidang usaha itu memang praktis saya tidak memiliki modal yang besar untuk bisa membuka usaha maka pada waktu itu saya berpikir bagaimana kalau saya untuk sementara menjadi sales dulu tapi bukan sales dari langsung perusahaan tapi salesnya adalah sales lepas ya jadi kita bebas kita menjualkan menjualkan produknya orang lain ya dan pada waktu itu saya menjualkan beberapa produk dari teman dari tetangga ya dan saya berpikir bahwa karena saya tidak memiliki model maka untuk memiliki mempunyai usaha maka saya harus bagaimana mengumpulkan dulu modal itu maka pada waktu itu saya tentukan pilihannya pada waktu itu masih belum ada online ya belum ada online maka saya tentukan pada waktu itu aja pilihannya sistemnya adalah konsinasi titip laku bayar nah sistemnya seperti apa kondisi nasi itu adalah kita harus punya dulu pasar ada beberapa pasar yang saya kunjungi padahal ya bentuknya kooperasi atau toko dari beberapa kooperasi atau toko yang ada di wilayah kota saya itu saya kunjungi saya tawari mau tidak menjualkan produk saya nah produknya adalah kerajinan kulit ya maka dari pengkarjin-pengkarjin itu juga saya tawari mau gak produknya anda atau sampaian itu saya jualkan ke kooperasi atau ke toko tapi saya tidak punya modal saya hanya menjualkan saja sistemnya adalah saya titipkan di toko atau di kooperasi sistemnya adalah konsinasi titip laku bayar dan itu satu bulan di waktu satu bulan itu maka bulan berikutnya setelah barang saya titipkan maka saya kumbungi kooperasi-kooperasi atau toko-toko tersebut barang berapa saja yang laku ya dari barang-barang yang laku itu langsung saya setorkan ke pengrajinnya atau ke pengusaha pengrajinnya itu ya maka dari sana saya punya selisih keuntungan maka dari selisih keuntungan itu lah yang terus-menerus saya kumpulkan saya kumpulkan karena memang sangat prospek produknya pada waktu itu dimana antara harga di pasar di toko secara umum dan di kooperasi itu lebih murah di kooperasi produknya kurang lebih satu tahun setelah saya menjalani sistem konsinasi itu hampir puluhan bahkan mungkin ratusan kooperasi dan toko yang saya ajak kerjasama maka saya mulai memiliki modal jadi modal itu saya kumpulkan ya saya kumpulkan dari eh penghasilan yang saya dapatkan dari keuntungan hanya melemparkan saja melemparkan produknya dari pengrajin ke toko atau kooperasi ya itu salah satu trik cara saya untuk mendapatkan modal kalau saat ini karena sekarang sudah zamannya online itu akan lebih mudah lagi teman-teman apalagi sekarang dengan sistem dressipper ya anda cukup banyak menjualkan produk orang lain anda hanya memasarkan produk orang lain anda tidak perlu lagi memikirkan harus harus membeli harus kulaan harus membedakan uang tidak anda cukup memasarkan produk orang lain anda pasarkan di media online ya dimana media online nya itu sekarang sangat luar biasa perkembangannya hampir 160 juta pengguna media sosial maka itu adalah pasaran yang sangat prospek sekali anda bisa berjualan di media sosial itu ya maka saat ini itu adalah peluang yang sangat besar sekali untuk teman-teman jalankan untuk bisa memiliki modal usaha dan yang ketiga adalah dengan memiliki toko online dengan anda memiliki toko online itu prospeknya sangat besar untuk anda mendapatkan modal usaha anda cukup bermodalkan tidak banyak yaitu satu hari seribu rupiah anda kumpulkan satu tahun itu kurang lebih 350 ribu rupiah anda sudah bisa memiliki website itu domain plus hostingnya anda sudah memiliki toko online sendiri sama toko online saya itu adalah grocerykulit.com itu cuma 350 ribu saya sewanya maka anda tinggal mengupload semua produk-produk yang anda jual itu lewat website anda itu juga cukup besar sekali peluangnya untuk mendapatkan modal ya maka nanti untuk video berikutnya akan saya ceritakan bagaimana saya mengulang toko online saya terima kasih demikian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih